Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Bersama aku Gita Ginaw Kalau di video-video aku yang kemarin, aku sempet bikin review skincare, tutorial seputar youtube, dan bikin tutorial-tutorial editing Nah, di video kali ini ada yang beda, kenapa? Karena di video kali ini aku pengen share ke teman-teman gimana caranya memakai pasmina, noribet, simple, praktis, tetap cantik, dan stylish untuk dipake sehari-hari Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, pastikan kalian untuk mengklik tombol like, subscribe, agar channel ini makin berkembang dan aku semakin semangat membuat video Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan tentang video-video terbaru aku Dan kita langsung aja mulai tutorialnya, please keep and watching Nah teman-teman, sebelum kita mulai tutorialnya, disini aku pengen ngejelasin terlebih dahulu bahwa aku memakai kerudung velvet Ini bahannya velvet, jadi velvet itu dia agak shiny gitu Nah, kenapa aku suka pake kerudung velvet? Karena ketika aku pake kerudung ini, ini menimbulkan efek glowing di muka Jadi muka kita tuh keliatan lebih glowing daripada kita pake kerudung yang lainnya Nah, untuk ukuran kerudung pasminanya, ini ukurannya 170 x 70 cm Dan gaya kerudung yang pertama Oke teman-teman, pertama-tama kita rapihin dulu kerudungnya Kemudian jangan lupa kita siapkan jarum Kemudian kita langsung aja deh jarumin di bagian bawah leher Bagian kerudungnya Nah, pastiin bagian kanan sama kirinya itu lebih panjang bagian kanannya Kemudian untuk bagian kanannya langsung kita gulung aja deh ke bagian belakang leher Oke, kayak gini teman-teman, simple banget kan? Biasanya aku pake kerudung ini kalau aku lagi buru-buru Jadi gak pake alama Dan gaya yang kedua Oke, sama kayak tadi caranya Dan bagian kanannya pasti lebih panjang dari bagian kiri Nah, kemudian ujung dari kerudungnya kita tarik ke belakang Kayak gini teman-teman Next Oke, kita rapihin sebentar Kalau udah kita rapihin selanjutnya kita ambil jarum deh Nah, kemudian kita jarumin agar kerudungnya tetap stay on dan rapih Nah, finishing looknya kayak gini teman-teman Next, kemudian Sama kayak tadi Untuk tutorial yang ketiga Bagian kanan harus lebih panjang dari kiri Nah, kemudian kita tarik aja deh Ke samping Tapi sebelum itu kita rapihin dulu sebentar Nah, ini cara yang simple banget teman-teman Udah kayak gini aja kayaknya Kemudian kita siapkan jarum Biar kerudungnya tuh gak kemana-mana Atau gak merosot ketika kita lagi bergerak Nah, finishing looknya kayak gini teman-teman Simple kan? Next tutorial yang keempat Nah, pastikan untuk panjang kerudungnya Itu sama bagian kanan dan kirinya Nah, kemudian kita langsung aja deh Tarik ke belakang dua-duanya Nah, kemudian kita ikat bagian belakangnya Biar kelihatan lebih rapih Kemudian kita rapihin lagi Nah, endingnya kayak gini teman-teman Simple banget kan? Dan tutorial hijab yang kelima Nah, pastikan untuk Ujung kerudungnya itu sama kayak tadi Kedua-duanya sama panjangnya Kemudian kita tarik simpulnya ke atas Jangan lupa kita rapihin kerudungnya Biar kelihatan lebih rapih Nah, untuk ujung yang bagian kirinya juga sama Kita tarik simpulnya Lalu kita naikin ke atas Jangan lupa kalian siapin jarum Kemudian Biar kerudungnya tetap stay Kita jarumin di atasnya Kemudian kalau udah kita rapihin sebentar Nah, ending looknya kayak gini teman-teman Sekian video dari aku Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan kalian suka sama video ini Dan jangan lupa untuk tontonin terus video-video aku selanjutnya Thank you for watching See you next video Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax